Ketika kita sudah menikah, semestinya kita tidak mendorong orang lain untuk cepat menikah. Selamat datang di videonya Eli Laili. Ketika kita sudah menikah, semestinya kita tidak mendorong orang lain untuk cepat menikah. Pun ketika sudah memiliki anak, semestinya kita tidak mendorong orang lain untuk cepat punya atau menambah anak. Karena ketika kita sudah berada di dalamnya, kita semestinya jadi benar-benar faham rasanya. Bahwa menikah atau memiliki anak tidak dapat gegabah. Gegabah dapat membuat pernikahan yang sering cekcok dan kewalahan dalam mengasuh anak. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan difikirkan. Dan lagi pula, setiap orang dan pasangan punya kondisi yang berbeda-beda. Yang tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Yang tidak kita tahu persis seperti apa di dalamnya. Dan semestinya kita jadi tahu bahwa jauh lebih penting memikirkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dibanding secepatnya menikah, jauh lebih baik menikah di waktu yang tepat. Jauh lebih penting mempersiapkan waktu untuk mengenal diri agar lebih memahami makna pernikahan dan pasangan bagaimana yang tepat. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang kuat. Dibandingkan pernikahan segera namun dibangun di atas fondasi yang rapuh. Yang misalnya dibina karena tekanan sosial. Belum benar-benar mengenal diri dan lain seterusnya. Dibandingkan memikirkan punya anak dalam waktu singkat, jauh lebih baik mempersiapkan bagaimana mengasuh anak secara optimal. Sehingga baik anak pertama dan seterusnya dapat diasuh secara optimal oleh kedua orang tua yang tidak kepayahan dan kelelahan karena ketidaksiapan. Walau tentu tidak ada orang yang dapat siap 100%, namun persiapan yang matang dapat sangat mengurangi kemungkinan dan resiko salah asuh. Dan ketika kita sudah berbahagia dan merasa cukup dengan rumah tangga kita, kita jadi tidak ada waktu untuk kepo mengurusi rumah tangga orang lain. Terima kasih telah menonton!